Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada teman-teman semuanya Kepada tukang pangas rambut bagaimana kabarnya Semoga kalian semuanya sehat walafiat Dimulakan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan semua usahanya Allahumma amin Oke sahabatku semuanya Pada kesempatan siang kali ini saya tidak ada tutorial Cuma saya ingin mengingatkan kepada sahabat semuanya Yang pemula, yang sedang merintis usaha pangas rambut Sedang baru beberapa bulan membuka pangasnya Saya saranin untuk selalu bersabar dan tetap semangat Di dalam membuka usaha pangas rambut Karena bagaimanapun membuka usaha pangas rambut Itu tidak semudah yang kita pikirkan Jadi bagi sahabat semuanya harus bersabar Harus buka Jangan satu minggu buka Dua minggu tutup Jangan Karena itu nanti akan Membuat kabur semua orang yang akan datang ke tempat Anda Dan Anda akan dibilang aneh karena Anda sudah ingin membuka pangas rambut Namun kok masih tutup Jadi itu yang ingin saya sampaikan Oke Namun pada kesempatan siang kali ini ya Di sini saya sedang berada di RSUD Arjono, Pantarogo Saya sedang menunggu isti saya Yang baru melahirkan Dan di sini kebetulan saya belum mandi ya Dan sahabat bisa melihat Sedikit kumum Dan Ya Mungkin capek ya Capek pikiran, capek badan semua Namun tetap semangat ya Sebagai laki-laki Yang sudah punya keluarga Harus tetap semangat Sebagai mana kita Berupaya Atau sudah Membuat keputusan menjadi tukang pangas rambut Harus tetap semangat Tetap standby di tempatnya Apa yang harus kita lakukan Kita lakukan Harus bersabar juga Bagaimanapun Kita sebagai pangas rambut ya Ya itu tadi Kesabaran kita Diperlukan Apalagi kita sedang Merintis usaha pangas rambut Oke ya Mungkin cukup sekian Pada teman-teman semuanya Itu Isti saya Dan doakan Sahabat Semoga Isti saya Dan didiknya Lekas sembuh Dan sehat Panjang umur Dan saya doakan juga Kepada sahabat semuanya Semoga lekas dapat pelanggan baru Dan Sehat semuanya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati